Intro A masterpiece is a creation that is considered the greatest work of a person's career Jadi masterpiece itu adalah sebuah hasil karya yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling luar biasa Yang diciptakan oleh seseorang sepanjang karirnya Atakanlah Mona Lisa dilukis oleh Leonardo da Vinci Kita tahu ya, lukisan itu memang banyak yang terkenal Termasuk Last Supper, itu juga dilukis oleh Leonardo Tetapi Mona Lisa tetap dikenal sebagai masterpiece, the greatest art yang pernah dibikin sama Leonardo Jadi kira-kira inilah definisi masterpiece Sekarang teman-teman mulai bisa bayangin nih Kalau kamu bilang I'm God's master piece So it means ada standar yang perlu dan harus kamu penuhi Untuk bisa bilang I'm God's master piece Nah ini yang kita nanti akan lihat ya berikutnya Yang di belakang sana bisa lihat enggak tulisan di layar tadi? Enggak ya? Enggak kelihatan? Oke Manusia Nah sekarang kita bicara nih Manusia Apakah manusia itu adalah masterpiece-nya Tuhan? Iya Iya Kenapa? Karena dikasih akal-kali Kita segambar sama Tuhan juga Segambar sama Tuhan, berharga Ada lagi? Kita gigi matanya Tuhan Betul sekali Manusia tanpa gigi mata ya tidak sempurna ya ibaratnya Jadi kita tuh penting banget Alright Tetapi Kenapa kita sering dapat ya Ini gak usah ke orang lain deh Kamu refleksikan ini ke dirimu ya Kita tuh punya frequently of question buat Tuhan Kita bilang Kita masterpiece-nya Tuhan Manusia itu adalah masterpiece-nya Tuhan Tuhan ciptakan Di kita kejadian ya Hari pertama 23.45 Dia melihatnya semuanya baik Dan ketika dia menciptakan manusia Tuhan katakannya melihatnya sangat baik Harusnya manusia itu Ibaratnya sempurna Bahagia Tidak ada cacat sedikitpun Karena dia serupa yang segambar dengan Allah Dia biji matanya Tuhan Dia adalah bagian dari Tuhan itu sendiri Tetapi kenapa banyak manusia punya frequently of question kepada Tuhan Mengapa hidupku seperti ini Sering gak dengar orang ngomong kayak gitu Atau mungkin kamu sendiri pernah ngomong kayak gitu Kalau aku masih piece-nya Tuhan Kok hidupku kayak gini ya Kok Tuhan hidupku seperti ini Kalau engkau benar menyayangi aku Why you let my life Misal Kayak gini Apa salahku Tuhan Apa salah dan dosaku Sehingga kau izinkan ini terjadi Terdengarkan melihat Kapan aku bahagia Kapan keluarga ku bahagia Kapan masalah selesai Tidak ada gunanya Aku hidup di dunia ini Sangat sebenarnya Mungkin bagimu familiar Mungkin bagi temanmu familiar Atau kamu pernah dengar ya Hal-hal seperti ini Sangat umum Berpaktian lalu Miss USA Kita tahu Miss USA 2019 Dia sesai Bunuh diri Terjun ya Dari gedungnya Nah itu sudah sukses banget tuh Miss USA Pintar lawyer Punya Punya kerjaan Punya Secara finansial Sudah makan Tetapi Memilih untuk bunuh diri Jadi ini Fif only ask question Kita buat Tuhan Kalau memang kita Master peace nya Tuhan Mungkin kamu mau ngomong sama Tuhan Tuhan Kalau memang aku adalah Master peace mu Adalah ciptaan mu yang Terbaik Terhebat Sesempurna Kok hidupku begini ya Mungkin teman-teman Belum sampai Mau pertanyakan Kayak gitu ya Sama Tuhan Tapi saya Saya Ya kira-kira 13 tahun yang lalu Saya selalu mempertanyakan Itu sama Tuhan Saya bilang Tuhan What is the purpose of my life Tuhan aku gak ada gunanya Hidup dan dunia ini Aku gak tahu Mau ngapain Why God Nangis So Sekarang kita bicara tentang Life purpose Teman-teman Kita bicara tentang Tujuan hidup Siapa disini Udah tahu tujuan hidupnya Boleh lambaikan tangannya Angkat tangannya Yang yakin Sudah tahu Tujuan hidupnya Di dunia ini Silahkan Jangan ragu Jangan lihat Kiri kanan 82 orang Ayo siapa kira-kira Jangan ragu Jangan takut Kalau kamu sudah yakin betul Saya mau lihat saja Yang yakin betul Sudah tahu betul tujuan hidupnya Ada dua orang Oke Thank you Thank you That's good Dan buat yang belum Angkat tangan Tidak usah maul Tidak usah discoach Artinya setiap orang Tujuan perjalanan yang masih masih Mungkin ada di antara Kami sudah yakin betul Tahu benar tujuan hidupnya Dua orang Angkat tangan Dari 82 siswa Tapi yang lain Mungkin masih meraba-raba Ya kan Mungkin masih bertanya-tanya Mungkin masih Kalau bahasa kita pencarian Jati diri Oke jadi Kita bicara Light purpose sekarang Silahkan buka Mas Nur 139 Silahkan buka Mas Nur 139 Baca ayat 13 sampai 16 Satu orang Boleh berdiri dan bacakan Yang suara nyari Langsung berdiri saja Mas Nur 139 Ayat 13 sampai 16 Mas Nur 139 Ayat 13 sampai 16 Sebab engkau lah yang membentuk Buah tinggalku Menemen aku dalam Kandungan ibuku Aku bersyukur Kepadamu Oleh karena kejadianku Dasyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku Benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku Tidak terlindung bagimu Ketika aku dijadikan Di tempat yang tersembunyi Dan aku direkam Di bagian-bagian Bumi yang paling bawah Matamu melihat Selagi aku bakal anak Dan dalam kitabmu Semuanya tertulis Amin Hari-hari yang akan dibentuk Sebelum ada Satukun daripadanya Amin Jadi pimpin itu katakan Kita dibentuk Dimana Ya kan diajaknya Dibentuk Ditenun Ya kan Tulang-tulangku tidak tersembunyi Sebelum hari-hari yang ada semua Tuhan sudah lihat Teman-teman tau gak Kalau dalam Bahasa Indonesia Itu kan ditenun ya Ditenun itu Bahasa Inggrisnya Lirik Kalau kita lihat Versi pakai The Message Terjemahan The Message Saya bawa Kita The Message Itu dia bilang Sculpted Dipahat Teman-teman tau gak Bedanya Kalau baju-baju Hasil tenunan Sama baju Olahan pabrik Itu kayak gimana Kalau ditenun Artinya gimana Ngerjainnya Handmade It's handmade Satu-satu Iya kan Penuh kesabaran Segenap Perasaan Dicurahkan Tapi kalau pabrik Ya udah masih cetakan Mesti kerjain Iya kan Terus apa Kalau cetakan pabrik Kira-kira Cuma satu doang Atau ada banyak Banyak Sama Tapi kalau Tenun Special Sculpted Dipahat Kira-kira Kalau memahat Itu seperti apa Bisa gak Pang-pang-pang-pang Sembarangan Asal jadi Bisa gak Artinya Gimana Kalau mengerjakan Sebuah pahatan Gimana Hati-hati Detail Semua Kalau bikin Pahatan manusia Itu benar-benar Diperhatikan Dikerjain Satu-satu That's how God created you Tuhan gak Ciptakan kita ini Kayak pabrikan Satu-satu Masing-masing orang Diciptakan Secara spesial Sama Tuhan Amen Ini bukan saya yang ngomong Firman Tuhan yang ngomong Selanjutnya Amsal 16 ayat 4 Silahkan Bacakan bersama-sama Sudah dapat Katakan Amen Amen Baca bersama-sama ya Amsal 16 ayat 4 Alright Sudah Satu Dua Tiga Tuhan 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 Sekarang ngomong Sama dirinya Aku punya tujuan Ngomong Seputin namanya Aku punya tujuan Aku punya tujuan Sekali lagi Aku punya tujuan That's it Tujuan hidupmu Sama tujuan hidup teman Di kiri kananmu Toleh dia Coba toleh Teman kiri kanannya Tujuan hidupmu Tujuan Tuhan menciptakanmu Sama tujuan Tuhan menciptakan teman di sampingmu Itu beda Tidak ada yang sama persis Karena Tuhan menciptakan dan tujuannya masing-masing Oke sekarang saya kasih perumpamaan Ini apa? Handphone Handphone fungsinya buat apa? Komunikasi Komunikasi ya Telefon, WA dan sebagainya Ini kalau saya pakai buat mulut Sambal bisa gak? Bisa Bisa atau gak bisa? Gak bisa Kenapa? Tapi bisa gak? Kalau saya mau, saya gak sayang Tapi saya mau ini buat bikin sambal ke nasi Bisa gak? Bisa Bisa Tinggal pukul ke acarnya Dengan bawangnya Bisa, tapi memenuhi gak tujuan ini Diciptakan Demikian juga hidup kita Nah sekarang saya tanya lagi Ini Ini handphonenya Iphone Iphone Ini Gunanya buat apa? Fiturnya apa? Kameranya bagus Kalau saya cuma pakai ini buat telpon doang Kira-kira dia memenuhi gak tujuan orang bikin Iphone? Tidak Nah tadi katanya Hp buat komunikasi Buat rindin bisa Oke, artinya Walaupun Dipakai buat komunikasi Tapi kalau tidak memaksimalkan fiturnya Artinya apa? Dia memenuhi tujuan penciptanya gak? Tidak Tidak Oke, saya mau bilang begini teman-teman Dua analogi ini Satu yang pertama tadi Hidup kita bisa dipakai buat dosa Bisa, bisa Nonton video formal, bisa Berkinah, bercapul, mencuri Bisa Membuli teman Bisa Tapi memenuhi gak tujuan Tuhan menciptakan kamu? Tidak Sama seperti handphone tadi Bisa Pakai berikutnya sama bisa Tapi gak memenuhi Analogi yang kedua Kamu diciptakan kamu dengan banyak fitur Tapi kalau kamu gak pake Fitur karunia yang sudah terkasih dalam hidupmu Kamu mau menenuhi tujuanmu Ah, punya hidup yang penting sekolah Habis itu lulus Habis itu kuliah Habis itu dapat kerja Habis itu nikah Punya anak Punya cucu, mati Siapa yang cucu-cucitannya kayak gitu Gak mau menenuhi tujuannya Teman-teman ya Jadi, itu Kalau bicara tujuan hidup Nah sekarang Efesus 2 ayat 10 Ini ayat yang dikasih sama saya ya Silahkan baca bersama-sama yang sudah dapat katakan Amin Efesus 2 ayat 10 Amin 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 Efesus 2 ayat 10 Jangan nebel punya temannya Cari-cari-cari Efesus Tidak dekat kejadian ya Oke Silahkan baca bersama-sama Satu, dua, tiga Karena kita ini buatan Allah Oke Sekarang kita bahas ini ya Satu-satu Kita ini buatan Allah Buatan Allah itu artinya kayak gimana sih Buatan Allah Pertama Teman-teman Kamu punya potensi Kejadian satu Ayat 26 berkata Mari kita ciptakan manusia segampar dan serupa dengan kita Kita diciptakan itu sesuai dengan image Tuhan Segampar dan serupa dengan Allah Kalau kita segampar dan serupa dengan Allah Artinya kita punya potensi Nah sekarang saya bicara potensi Tadi saya bicara tentang fitur dalam hidup kita Potensi manusia seperti apa sih Kan diciptakan segampar dan serupa dengan Allah Artinya hampir-hampir sama seperti Allah Artinya kita punya kuasa Kita punya otoritas Kita punya hikmat Kita punya pengetahuan Itulah kenapa Di Lukas 10 ayat 19 berkata Aku memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kelajenking Dan untuk menahan kekuatan musuh Kata Tuhan Tuhan berikan kuasa kepada anak-anak Tuhan Amen Amen Jadi teman-teman Punya kuasa Katakan aku punya kuasa Aku punya kuasa Kamu punya kuasa loh Jadi kalau ada rasa takut Merasa gak mampu Merasa gak bisa Aduh sulit Aku gak bisa Aku orangnya kayak gini Aku orangnya penakut Aku pendiam Aku introvert Aku gak mampu Biar dia saja Itu semua bukan dari Tuhan Karena Tuhan ciptakan kamu Dengan potensi yang luar biasa Segembar dan serupa dengan dia Amen Bahkan di Matius Pasal 16 ayat 19 Sebenarnya saya ini banyak ayat Tapi saya lihat Kalau saya kasih ayat Ini teman-teman bakal sibuk mencatat aja Jadi paling nanti saya minta Panditia bisa siapkan ini Slide ke adek-adek semua ya Tetapi saya mau bilang Tuhan memberikan kuasa kepada kita Dia juga berkata Bahwa apa yang kamu ikat di bumi Terikat di sorga Dia katakan Artinya teman-teman Kalau kamu diciptakan Segembar dan serupa dengan Tuhan Kamu punya kuasa Dan perkataanmu Dan bukan hanya potensi Kita juga sebagai buatan Allah Kita punya Karakter ilahi Katakan karakter ilahi Nah karakter ilahi itu Seperti apa sih? Contohnya Karakternya Tuhan Mengasihi apa lagi? Melayani apa lagi? Mengampuni apa lagi? Menolong Menolong, betul Jadi kalau lihat orang kehabisan dancing di pinggir jalan Terus tetap Jalanjut Gak singgah tolong Kira-kira itu karakter ilahi gak? Tidak Kalau temannya habis Katakanlah Dia ngomongin jelek Tentang kamu di belakang teman Kamu langsung Aku balas juga ngomongin dia Nih, wey Gak mau ketemenan sama dia Kira-kira itu karakter ilahi gak? Tidak Nah itu tahu Artinya kita harus melihat bahwa ketika kita buatan alat Kita punya karakter ilahi Kita punya buah roh Dalat tiap pasal 5 ayat 21-22 Buah roh kalian bisa baca disitu Kemudian kita juga memiliki yang namanya Christ-likeness Serupa dengan Kristus Mengasihi, melayani, mengampuni Bapak ampun yang mereka-mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Pengorbanan Filipi 3 ayat 10 ya Serupa dengan Kristus Dalam kematiannya Kita punya God's image Kita punya divine identity Di Roma Jelas katakan Roma pasal 8 ya Tidak tahu Teman-teman bisa baca Satu pasal disitu Kamu tidak lagi menerima Roh perbudakan yang menjadikan kamu takut Tetapi kamu menerima roh Menjadikan kamu anak Allah Jadi kalau teman-teman masih merasa takut Masih merasa kayak Allah Dipenuhi dengan rasa takut Khawatir dan sebagainya Tidak pantas dan sebagainya Tuhan katakan no Kamu punya divine identity Kamu adalah anaknya Tuhan Kalian adalah anak Allah So Kita bicara bulatan Allah Artinya kita punya Satu potensi Kedua akan Karakter ilahi Saya mau Teman-teman cuma Banyak fokus aja ya Jangan banyak mencatat Jangan banyak mencatat Jadi terima firman ini Dalam hatimu Dalam pemikiranmu Nanti Saya bilang ini nanti akan dikasih Kalian tidak perlu banyak mencatat Tetapi pahami betul-betul Apa yang kita mau dapetin Sebasis hari ini Oke Nah kedua Tadi kan karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk apa Melakukan Pekerjaan baik Pekerjaan baik Itu yang seperti apa Menolong Mengasihi Membantu Kayaknya ini sama ya Kayak yang tadi Perbuatan baik Oke Kita lihat Ada tiga spesifikasi ya Di sini Pertama Kan Tuhan bilang nih Kita diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Jadi kalau pekerjaan baik Ini ada yang memang Benar-benar kita tahu Kok itu pekerjaan baik Jadi pekerjaan baik Versus pekerjaan jahat Kita tahu persis Kalau misalnya mencuri Mencuri Ini temannya gitu kan Itu Oh jahat Oh yang baik Tidak mencuri Bekerja dengan halal Gitu kan Katanya Kemudian Itu tadi Terlibat dalam pornografi Itu perbuatan jahat Perbuatan dari apa Jaga ketudusan Ini sudah jelas Batasan antara baik Dan jahat Kita tahu persis Ini teman-teman Harus bisa membedakan itu Tetapi ada juga Yang kedua Yang pekerjaan Yang nampak baik Namun sebenarnya Jahat kira-kira apa Kasih contoh Hubungan bayaran Aku salah dengar Yang nampaknya baik Oke katakan gini Seseorang korupsi Dia korupsi 3M Dia kasih 1M Buat bangun gereja Kira-kira Itu perbuatan baik atau jahat Kenapa Nah itu Pekerjaan yang nampaknya baik Nampaknya baik Dia bangun gereja Menurut Wadah malam sekali Orang gak tahu Dia korupsi 3M Nampaknya baik Tapi sebenarnya jahat Seberapa banyak diantara kita Yang seolah-olah Nampak baik dihadapan orang Tapi dibalik itu Ketika gak ada orang Kita berbuat jahat Tuhan tahu Siapa diantara kita Yang Tentu katanya Lemah-lembut Dihadapan orang Tapi di belakang Buah Nyumpah-nyumpah Ngomongin Oke-oke Nampaknya baik Tapi sebenarnya jahat Next Yang ketiga Ada pekerjaan baik Namun bukan yang Tuhan Tetapkan untuk kamu lakukan Nah kita diciptakan Dengan Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Sekarang saya tanya Jadi pada orang saya Pekerjaan baik gak? Baik Baik Katakanlah jadi poki Pekerjaan yang baik gak? Baik Jangan ke ponsel Pekerjaan baik? Baik Itu apa? Norek, karet Nyadap, karet Pekerjaan baik gak? Baik Oke jadi presiden Pekerjaan baik gak? Baik Oke Jadi Semua pekerjaan itu baik Tapi pertanyaannya Apakah itu pekerjaan Yang Tuhan mau kamu lakukan? Tahu gak kira-kira itu pekerjaan yang Tuhan mau kamu lakukan? Tidak tahu Karena kita memenuhi tujuan hidup kita harus tahu persis Tuhan mau kita lakukan apa tempat ganti mana gitu loh Jadi bukan berarti kamu tidak melakukan pekerjaan baik Ya kamu lakukan pekerjaan baik Tapi belum tentu itu adalah tepat dimana Tuhan kamu mau berada Dan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang Tuhan mau kamu lakukan Selanjutnya yang ketiga Dipersiapkan alam Nah ini nih Ini diciptakan oleh Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Nah disini kita lihat nih Kira-kira teman-teman mulai mendapat gambaran ya Kira-kira Oh yang dipersiapkan Tuhan buat aku tuh pekerjaannya kayak gimana ya gitu Nah jadi kita saya pinjam istilah ini ya dari ibu rohani saya Ada yang namanya deposito ilahi ya teman-teman Ada yang namanya deposito ilahi Deposito ilahi Kalau di Alkitab itu kita lihat ada orang-orang yang ketika sebelum dia lahir Dia sudah ditetapkan untuk melakukan apa gitu Siapa contohnya? Yohanes Membaktus Ya kan? Sebelum dia lahir Sebelum dia ada dalam perut ibu-ibunya dia sudah ditetapkan Untuk menjadi pembuka jalan bagi Yesus Siapa lagi? Raja Yosia Siapa lagi? Musa Semua sudah ditetapkan Nah ada orang-orang yang Punya deposito ilahi Punya tujuan ilahi Udah Kayaknya kalau kita istilah anak nubuatan gitu ya Udah kayaknya tahu persis Kalau dia lahir dia bakal ngapain gitu Nah gimana selalu nasib orang-orang yang Oh gak ada nih Mimpi mamahnya sebelum hamil dia Terus Mimpi gitu kan Mungkin didatangin malaikat gitu Anakmu akan menjadi Menjadi wakil presiden nanti Di usia 24 tahun mungkin ya Gak ada Nah terus kita tahu gimana dong? Selanjutnya Fisi Jadi teman-teman Ada orang-orang yang dipersiapkan Dengan tujuan ilahi Yang kayaknya supernatural Tetapi ada juga orang-orang yang Dia seolah-olah orang biasa Biasa saja Tetapi dia melihat Satu tujuan besar yang Tuhan persiapkan buat dia Siapa yang tahu kisah Yusuf disini Yusuf Yusuf yang ini Anak Jakob Oh tahu Kayak teman aja Oh tahu Tadi habis ya tadi Yusuf Yusuf Dia bisa melihat Oh Tuhan punya tujuan besar untuk hidupku Dan aku tidak boleh santai-santai saja Nah selanjutnya Poin ketiga adalah Great Commission Amanat Agung Saya gak akan banyak bicara amanat agung disini Karena kadang orang pikir Kalau amanat agung Matius pasal Pasal berapa itu? Pasal 28 ya Pasal 28 ya 19 sampai 20 Pergilah Jadi kata segala bangsa Muridku dan Silahkan buka akibatnya Matius pasal 28 Ayat 19 sampai 20 Baca dengan suara yang nyaring Yang laki-laki aja yang baca 19 Yang perempuan baca ayat 20 Yang perempuan baca ayat 20 Yang perempuan Yang laki-laki baca ayat 19 Kerempuan baca ayat 20 ya Amen Satu, dua, tiga Kurang kompak sekali lagi Satu, dua, tiga Lanjut Lanjut Amin Jadi kita disuruh pergi kemana? Ke segala bangsa Jadikan mereka murid Tuhan Apakah kamu harus jadi pendeta Untuk melakukan itu? Tidak Terus apa yang harus kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Ya mbak ya Sambil teman-teman berefleksi ya Hidup di dalamnya Next Oke Karena kita ini buatan Allah Tadi udah jelas buatan Allah Artinya kamu punya apa? Potensi dan Karakter ilahi Diciptakan dengan Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan yang Baik Yang telah dipersiapkan Tadi dipersiapkan ya Ada deposito ilahi Ada visi Ada Great Commission Aminat Agung Dan dia mau supaya kita hidup Di dalamnya Cara hidup di dalam Pekerjaan baik Yang telah disiapkan Allah Untuk kamu Itu seperti apa sih? Ini yang orang banyak bilang Saya mau hidup di dalam Tuhan Memuliakan Tuhan Tapi gak tahu caranya bagaimana Tidak cukup hanya ke gereja Tidak cukup hanya berdoa Satu Perlombaan yang diwajibkan Buka Ibrani Pasal 12 Ayat 1 Sudah dapat ketekan amin? Sudah dapat ketekan amin? Sudah belum Ibrani Pasal 12 Ayat 1 Amin Silahkan baca Satu, dua, tiga Dan berlomba dalam Perlombaan Yang diwajibkan Bagi siapa? Bagi kita Bagi kamu dan saya Nah kalau wajib Artinya apa? Kamu suka gak suka Harus Lakukan Harus ikut Nah kita ini teman-teman Kita ada di perlombaan Yang diwajibkan Kita di dunia ini Perhatikan baik-baik Halo Kita ini ada dalam Perlombaan yang diwajibkan Artinya apa? Kamu suka gak suka Kamu cinta gak cinta sama Tuhan Kamu rohani atau gak rohani Kamu ada dalam perlombaan itu Artinya apa? Whether you win or you lose Entah kamu sukses atau gagal Entah kamu menang atau kalah Entah kamu keluar sebagai pemenang Atau pecundang Kita ada di perlombaan Artinya apa? Kamu tidak bisa hidup Sayangmu Kamu tidak bisa melakukan Sesuka-suka kamu Dan ketahui lah Kita punya yang namanya Time frame Katakan time frame Bingkai waktu Teman-teman tahu gak Berapa tahun Yusuf Dapat pelipahan? Gak tahu Waktu dia jadi Perdana Menteri Tujuh tahun Kelimpahan Wah ini Pada belum membaca cerita Yusuf nih Jadi tujuh tahun Kelimpahan Tujuh tahun Kekeringan dan Kelaparan Semua sudah ditetapkan Bakal ada tujuh tahun Kelimpahan Bakal ada tujuh tahun Kelaparan gitu kan Jadi segala sesuatu Di bumi ini Ada masanya Teman-teman Pengkotbah Pasal 3 ya Segala sesuatu Sudah ditetapkan Masing-masing Waktunya Timingnya Kalau Yusuf Saat itu berlambat-lambat Perhatikan kesini Kalau Yusuf Saat itu berlambat-lambat Kira-kira Dia akan memenuhi gak Tujuannya Sebagai Itu pemimpin Di Mesir Dia kan masuk penjara tuh Kalau di penjara Kerjanya main game doang Kira-kira Dia bisa gak memikirkan Manajemen Mesir Tapi dia belajar Di dalam penjara itu Ada tahanan-tahanan raja Ada menteri-menteri Dia belajar Artinya dia tidak Menyiapkan waktu Sama seperti teman-teman semua Ketika teman-teman sekolah Ketika teman-teman menuntut ilmu Bahkan ketika teman-teman Disini ikut bubble leadership camp Kalau kamu serius Kamu bakal dapat sesuatu Kalau kamu sudah punya tekat Aku mau dapat sesuatu Ini pulang Aku mau Pokoknya berubah lah Sesudah camp ini Kamu akan dapatkan itu Tapi kalau Yang penting ikut aja Ada sesi duduk Diskusi yaudah Duduk juga Tapi gak niat Sungguh-sungguh Kamu akan melewakan momennya Ini saya mau Adik-adik semua Walaupun kamu muda Tapi kamu harus serius Dengan hidupmu Karena Tuhan serius Dengan hidupmu Amen Tuhan serius loh Dengan hidupmu Tuhan memperhatikan kamu Setiap detail Kamu masuk Kamu keluar Kamu duduk Kamu berdiri Masmur 139 Pertanyaannya Apakah kamu Memperhatikan Tuhan Bola-bola jadi masterpiece Teman-teman Teman-teman baca Alkitab gak Tiap hari Ada yang baca Ada yang bilang gak Terima kasih Teman-teman doa gak tiap hari Doa tiga kali sehari ya Selama kali Teman-teman ada berdoa Buat keluarga mau gak Setiap hari Buat Ada berdoa buat teman-teman mu gak Teman lagi Mungkin ada sakit Tergumul Ada berdoa buat kota ini gak Buat domor dulu Nah ini loh Maksud saya Tuhan mau Kamu jadi masterpiece Yang bisa dipakai Yang kemana pun Tuhan disprek Tuhan bangga Oh ini anakku siapa namanya Siapa namanya Panggilannya Gia Gia Tuhan mau tunjukkan Oh ini gaya anakku Yang kukasihi dia Ini hebat Aku sudah penuhi Dengan karunia Aku sudah penuhi Dengan fitur-fitur sorga Dia punya tujuan hidup besar Dan Tuhan bangga Display itu Ke dunia Jadi itu yang Tuhan mau Sebentar kamu mau tanya Timing kalian Sisa berapa lagi Ayo tajak lah Oke Terima kasih Jadi Time frame teman-teman Saya mau perhatian teman-teman Saya minta satu orang Siapa sukarelawan Kalau boleh maju Mungkin yang agak tinggi badannya Silahkan Ayo 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 maju maju Oke Saya minta bantuannya Untuk pegang Sini maju lagi Oke Jadi stand Gratis Thank you ya Oke Saya mau jelasin lagi Tentang time frame Time frame Teman-teman Tahu gak sih Kembali lagi Saya ulang Bahwa segala sesuatu Di bumi ini Harus muncul pada Wakti yang ditetapkan Silsilah Yesus Kalau kalian baca Tepat di Matius Pasal pertama 14 keturunan 14 keturunan 14 keturunan Sampai Yesus lahir Artinya apa Tuhan sudah menetapkan Dari A sampai J Kejadian sampai lahir Semua ada timingnya Masing-masing Dan semua orang punya Peranan penting Di setiap generasi Misalnya Yusuf Disini Ini katakanlah Ini si Yusuf ya Nah Ini Yusuf nih Ini adalah Bingkai waktu Time frame Tuhan Jadi disini Adalah katakanlah Disini Ini si Firaun Mimpi Ini Firaun Mimpi Kemudian disini 7 tahun Kelimpahan Plus 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 Disini 7 tahun Minus 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 Kekeringan dan kelaparan Si Yusuf disini nih Tinggal sama keluarganya Ya Ngeman Dia dapat jubah Indah Dari bapaknya Ya Suka nyombong Juga suka pamer Sama kata-kata-kanya Kerja di ladang Dia Ngasuh Dimah gitu Jadi Ini ada Time frame-nya Tuhan Bahwa Pada tahun sekian Firaun akan dapat mimpi 7 tahun kemudian Akan ada kelimpahan Dan 7 tahun kemudian Akan ada Keringan dan kelaparan Yusuf Kata-kata Tuhan Yusuf Kamu ini Aku tetapkan Kamu ini akan jadi Pemimpin nih Nanti Ketika Firaun mimpi Kamu harus Sudah siap Satu Dengan interpretasi mimpi Ngasih tau Firaun mimpinya apa Kedua Dengan solusi Solusi Kenegaraan Seperti apa Yusuf Pertama dijual Jadi budak Dia disini ya Di rumah siapa tau Potifar Terus dia dirayu Sama siapa Sama Tante Po Tante Po Rayu dia Dia kemana Ke Penjara Ini si Yusuf lagi Di penjara Ke siang Yusuf Sudah dijual Jadi budak Di penjara Siang Yusuf Tapi di masa-masa Sulit Yusuf Ada satu pribadi Yang tidak tertidur Yusuf lihat Kehidupannya Sebernya Kehidupannya Yang paling menderita Dari anak Papi Ya Yang hanya tinggal di rumah Tiba-tiba harus menjadi Seorang budak Menderita Hidupnya Disini belum ada yang pernah jadi budak kan ya Gak ada Gak ada Nah itu Ya Yusuf jadi budak Nyuci piring Masak Bersihin rumah Bersihin tandam budak Hiram tanaman Hiram tanaman Hiram sebuah macam Dia bertahan Karena dia Punya visi Dia tahu Ini adalah bagian dari Tuhan Mempersiapkan dia Walaupun dia tidak Tengah tepatan Nah teman-teman Jangan kan jadi budak ya Ini di rumah ada yang Bantu orang tuanya Capu Ngepel Tiap pagi Atau ada yang Bajunya masih dicuciin Maminya Ayo Maku Bertobat ya Ulang dari sini Bertobat Oke Jadi Yusuf Disini waktu terus berjalan Yusuf ikut proses Oke Disini Yusuf harus belajar Sama di penjara Saya bilang Dia harus belajar Sama menteri-menteri Ada menteri mungkin disitu pertahanan Ada menteri perekonomian Menteri keuangan Karena dia satu tahanan Dengan tahanan raja Nah disitu dia pelajar Tentang manajemen Tendaklah nanti Sepersekian Dari hasil kelimpahan Masyarakat disuruh Kasih upeti Simpan di lupung Untuk jadi pertahanan Di masa kelaparan Yusuf melakukan Hitungan perekonomian Jangan kira Yusuf Langsung Wah di Ini mereka Dapat Rokudius Wah jadi pintar Gitu Enggak Jadi disini Dia belajar Dia berproses Nah kira-kira Tadi saya bilang Kalau Yusuf cuma main game Disini Tidak belajar Dia meratap Menangis Menguasihi hidup Tuhan Hidupku penyapa Begini Kapan aku keluar dari penjara Ingat Yusuf pernah pengen keluar dari penjara Tetapi tidak diizinkan Tuhan Dia titip pesan Sama juru minum Eh nanti Kalau kamu ketemu Piraum Ingat aku lah Suruh bebasin aku Ini teman-teman PR-nya ya Nanti baca ya Kisah Yusuf ya Karena saya lihat Tata kematannya kosong Ngomong apa Kasanya di depan Saya bicara tentang Yusuf ya Nah kalau dia Berlambat-lambat Ini ketika Firaum dapat Niti dia Tidak siap Mungkin masa persiapannya Disini katakanlah Lima tahun Tapi tiga tahun Dia habiskan main game Dia cuma belajar Dia cuma belajarnya Dua tahun Padahal Masa persiapan Untuk ngikut Time frame-nya Tuhan Kairos ya Tuhan Lima tahun Kira-kira Yusuf berhasil gak Gak siap Ibaratnya Kalau kita sekolah Itu gak lulus Lambat dia Oke Dua tahun ya Disini Terus dia plus Tiga tahun dah Bisa diatur sama Tuhan Pokoknya Yusuf deh Yusuf deh Karena dia udah lambat Tiga tahun disini Akhirnya dia perpanjang Kesana Berpindah Taywanya Tiga tahun Diambil dari sini Jadi selama Tiga tahun Kelipahan Yusuf nih masih belajar Akhirnya apa? Dia cuma dapat Berapa? Empat tahun Kelipahan Matematika Siapa yang yang dua? Empat tahun Karena tiga tahunnya Dia masih belajar Oh paham lah Harus kayak gini Hitungannya Baru dia dapat Empat tahun Kelipahan Karena dia Tawar menawar Berlambat Lambat Tiga tahun Kira-kira bisa dipahami gak? Bisa Bisa dipahami Yang masih bingung juga Tolong angkat tangannya Enggak ya Paham ya Oke Jadi Ini namanya Time frame Katakan time frame Time frame Dari sini Sampai sini Tuhan sudah tetapkan waktunya Yusuf Yusuf Punya peranan Untuk muncul Di waktu yang ditentukan Tuhan Tapi kalau Yusuf tidak siap Dan berlambat-lambat Dia akan kehilangan Tanya Tuhan Bahkan yang terburuk Tuhan akan angkat orang lain Karena Yusuf tidak siap Terima kasih ya Kasih tepuk tangan Oke jadi Time frame itu Kayak gitu Ya Kata-kata kamu Sekarang Umurnya berapa disini Rata-rata Nomor 17 17 ya Kita ambil 17 Katakanlah Dalam 10 tahun ke depan Dari anak-anak yang ada disini Akan muncul orang-orang yang punya peranan penting di negeri ini Amin Amin Akan ada yang jadi gubernur Amin Misalnya Akan ada yang jadi anggota DPR Amin Akan ada siapa namamu Amin Oke Kata-kata kamu ini Pernah jadi bisnismen Bisnismen ya Pokoknya menguasai lah Perekonomian di karteng gitu kan Jadi akan muncul orang-orang penting nih disini Tapi pertanyaannya siap enggak Dalam masa persiapan Katakanlah 5-10 tahun ini Kamu mau persiapkan dirimu enggak Untuk itu Jadi ini adalah satu pertanyaan yang kamu harus tanyakan ke dirimu sendiri Dan Kita harus on track Ini kita cepat saja kita lihat Raja Yosia ya Teman-teman bisa lihat ke slide Raja Yosia Tadi saya bilang Raja Yosia Dia punya Dia adalah anak nubuatan Dia dilahirkan Dikatakan akan lahir Kemudian dia menggenapinya Nubuatan tergenapi Kemudian Tahu enggak akhir hidup Raja Yosia seperti apa Raja Yosia akhir hidupnya Singkat ya hidup Mati muda ya Tragis Tewas dalam peperangan Tapi dia telah memenuhi tujuan Hidupnya Nabi berkata Akan lahir seorang anak Dari keturunan Daud Namanya Yosia Dia akan menajiskan Mesbah Baal Akan membakar tulang-tulang Di atas mesbah ini Itu terpenuhi Itu tujuan hidup Yosia Dia mati muda Dia tewas dalam peperangan Tapi dia memenuhi tujuan hidupnya Dan mencapai garis akhir Dengan sempurna Finish Mission complete Dan kalau kita lihat Di kehidupan modern Teman-teman Kita memahami bahwa Orang-orang People will summarize your life Only in one sentence Ketika kamu nanti Mati Orang akan Mendefinisikan hidupmu Itu hanya dalam satu kalimat How do you want to be remembered? How you want people To summarize your life? Only in one sentence Dan bagaimana dengan catatan History sorga Kamu peduli enggak? Bagaimana suamka akan mencatat Kehidupan teman-teman Selama di rumah Tanya dirimu sendiri Sudah enggak kamu menemukan Tujuan hidupmu? Kalau sudah Kalau iya Apa tujuan hidupmu? Tadi hanya ada dua orang Yang sudah tahu tujuan hidupnya Yang lain belum Masih merabah-rabah Kalau kamu masih belum Yakin dengan tujuan hidupmu Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mencari tujuan hidupmu? Bertanya sama Tuhan Atau Juek aja lah Ngalir Ngalir Ngalir-ngalir Taunya ngalir ke camberan Apakah kamu sudah memanfaatkan Waktumu sebaik mungkin? Untuk belajar Untuk update diri Untuk melayani Atau banyak melakukan hal yang sia-sia Apa hal yang terbesar untuk mencapai visimu? Kemalasan Lalu apa yang akan kamu lakukan dengan kemalesan itu? Mengubahnya Bagaimana cara mengubahnya? Lebih rajin lagi Ada step-step Dan pertanyaan terakhir Apakah saat ini teman-teman sudah on track Atau berada di side track On track di jalurnya Tuhan Benar-benar jalurnya Tuhan Atau ada di jalur yang lain So Ini pertanyaannya Gimana sistemnya Kak? Ini pertanyaannya Jadi ini pertanyaan Saya minta teman-teman untuk Masuk ke diskusi Saya pikir gini aja Satu kelompok Dia bisa pilih Dia mau Pertanyaan satu Atau pertanyaan yang kedua Atau gini Kak Mereka ada delapan kelompok Jadi 4 kelompok Pertanyaan satu Atau pertanyaan kedua Oke oke Ya Ya that's good Oke Sebelum masuk ke kelompok Saya mau bilang Nanti kan saya ada kasih feedback lagi kan ya Iya benar Kak Oke Nanti 4 kelompok Bisa pilih Dia mau Nanti diindikan sama kakaknya ya Dapat pertanyaan yang ke satu Dan 4 kelompok Tapi saya mau Teman-teman semua Untuk bertanya kepada diri sendiri Gitu loh Tanya kepada diri sendiri Jangan hanya nanti di kelompok aja Kalau saya Saya ini Saya ini udah Bener-bener dalam perjalanan Menuju masterpiece Aku anda sih Atau saya masih main-main Nah itu tanyakan sama dirinya sendiri Ya oke Ya silahkan Saya kasih